Intro Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadliuzon menjadi anggota Satgas Organisasi Parlemen Dunia untuk mengatasi perang Rusia-Ukraina. Sebagai politikus kawakan di Indonesia, sosok Fadliuzon sudah tak asing lagi bagi publik di Indonesia. Namanya dikenal luas sebagai politikus yang rajin mengkritik pemerintah. Fadliuzon lahir pada 1 Juni 1971 di Jakarta dan merupakan putra anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Zon Harjo dan Elida Yatim. Kedua orang tuanya bersuku Minangkabau yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Fadliuzon sendiri memiliki gelar Darwak Bijo di Rajo, Nankuniang. Fadliuzon menikah dengan Catherine Gris dan dikaruniai dua anak, Safa Sabila Fadli dan Zara Saladina Fadli. Pria penerima mahasiswa berprestasi Universitas Indonesia ini membuktikan keilmuannya pasca kuliah sebagai aktivis dan intelektual. Karir politik Fadliuzon mulai terlihat pada tahun 1997 hingga 1999 dengan menjadi anggota MPR RI. Saat itu ia menjadi anggota MPR, golongan pemuda, dan aktif sebagai asisten badan pekerja panitia ad hoc 1 yang membuat GBHN. Untuk mendukung intelektualitasnya, Fadliuzon juga mendirikan lembaga kajian publik dengan nama Institute for Policy Studies. Pada tahun 2008, bersama Prabowo Subianto, Fadliuzon mendirikan Partai Gerindra dan menjadi Wakil Ketua Umum. Terjun ke dunia politik melalui Partai Gerindra, Fadliuzon terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014 hingga 2019. Fadliuzon juga pernah menjadi Ketua GOPEC atau Global Organization of Parliamentaries Against Corruption. Ia memimpin organisasi Parlemen Dunia Antikorupsi yang berbasis di Kanada itu selama dua periode, yakni tahun 2015 hingga 2017 dan 2017-2019. Di Partai Gerindra sendiri, saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina periode 2020-2025. Fadliuzon juga terpilih sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI periode 2019-2024. Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!